Halo Sobat Sehat Fatmawati, kembali lagi di podcast Erasupai Fatmawati dan pada siang kali ini kita akan berbicara mengenai patah tulang panggul bersama Dr. Jamot Siritonga, SPOT Konsultan Ali Hib. Sebenarnya berbahaya gak sih patah tulang panggul? Kok agak serem ya? Tapi ternyata gak gitu loh. Banyak penemuan-penemuan terbaru dan pelayanan-pelayanan terbaru yang mendukung keberhasilan dari operasi patah tulang panggul. Yuk kita mari bahas selanjutnya. Di podcast Erasupai Fatmawati, Talk the Talk. Ya selamat siang dok. Selamat siang. Ya jadi siang ini kita sudah kedatangan Dr. Jamot Siritonga, SPOT Konsultan. Siang ya dok. Dr. Jamot ini adalah ahli panggul ya di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Dok, siang ini kita akan sedikit bincang-bincang nih dok. Bahas mengenai patah tulang panggul. Kok dari namanya saya agak serem ya dok ya? Mungkin dokter bisa jelasin nih buat pendengar-pendengar kita di podcast Fatmawati Jakarta. Apa sih patah tulang pada panggul itu? Berbahaya gak sih dok? Nah jadi patah tulang panggul itu kan sebenarnya terbanyak di kasus kita ya di Rumah Sakit Fatmawati itu adalah pada orang tua. Terutama wanita yang sudah menopaus ya, sudah berhenti haid. Nah kalau lihat data kita itu memang terbanyak itu usianya di atas 65 tahun. Jadi memang kita lihat ada hubungan dengan faktor tropos atau osteoporosis di mana memang datanya umumnya itu terjadi pada wanita dan puncaknya itu di atas 65 tahun. Jadi kasus patah tulang panggul itu memang sangat didominasi kondisinya karena kondisi osteoporosis. Tapi ada juga beberapa persen di bawah 20 persen memang karena murni jatuh atau trauma ya. Misalnya kecelakaan, terplesen gitu itu. Dan itu kadang tidak pandang umur. Tapi yang umumnya terjadi 80 persen itu karena kropos. Jadi kadang-kadang orang tua tanpa perlu jatuh patah sendiri. Kalau tiba-tiba aja dok gitu ya? Tiba-tiba saja. Tidak harus ada trauma spesifik yang mendasari gitu ya? Betul. Ya bukan kayak kecelakaan motor atau jatuh dari ketinggian, enggak ya? Betul. Kadang-kadang si pasien hanya berdiri dari duduk atau bangun dari tempat tidur. Waktu jalan pertama melintir sedikit, langsung patah. Jadi kebanyakan orang atau keluarga nemu, dikira itu karena kepleset, di kamar mandi, ketemu udah jatuh terduduk, dikira kepleset jadi patah. Sebenarnya itu yang disebut patah spontan. Patah dulu, kemudian pasien akan menjuri, ya hingga terjatuh. Jadi ketemunya dikira terpleset gitu. Nah itu gejala awalnya atau tanda-tanda awalnya yang bisa dinotis sama keluarga tuh apa dong? Karena biasanya geriatri udah oke. Ya. Nah itu makanya osteoporosis atau keropos itu kan disebut silent disease tuh. Jadi yang memang gak ada tandanya. Jadi bener-bener silent. Nah makanya memang sangat dianjurkan pada wanita yang sudah di atas 65 tahun. Itu memang sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan namanya kepadatan tulang. Paling tidak setahun sekali itu kita nilai nanti itu untuk pencegahan. Nah karena memang tadi saya bilang osteoporosis itu gak ada gejalannya. Tahu-tahu patah. Dan patah di panggul ini salah satu yang tersering ya. Tersering. Nah kalau misalnya sudah ketemu ada orang tua yang curiga nih dok. Patah ini bedanya apa dong? Antara ini kayaknya patah nih. Atau ini sepertinya bukan patah nih. Mungkin kesal dia wajan. Jadi biasanya kalau patah pada tulang panggul itu memang pertama ya nyerinya medadak. Kemudian pasien akan membatasi atau terbatas gerakan di daerah panggulnya itu. Kemudian kalau memang yang paling khas kalau misalnya memang patahnya itu sampai bergeser. Biasanya kita bisa melihat langsung panjang tungkanya langsung beda. Biasanya yang sisi yang patah lebih pendek. Oh oke. Dan biasanya satu sisi itu, sisi yang patah itu akan memutar ke arah luar. Agak kakinya agak berputar sedikit ya. Itu yang khas banget. Kalau dia terjadi pemendekan dan memutar keluar. Biasanya memang itu terjadi patah di daerah panggulnya. Itu khasnya itu. Dan itu kalau sudah ditemukan seperti itu ya harus segera dibawa ke dokter ya dok ya. Kan sering banget nih para pendengar kita mungkin juga tahu nih di Indonesia kan hobi banget dipijat-pijat ya dok ya. Apalagi kalau misalnya orang tua dibawa ke rumah sakit tuh kayaknya sudah kayaknya serem aja gitu. Padahal paling tidak kan dibawa ke UGD terdekat, dilakukan perisian Ronson nanti dokter akan bisa memberitahu bahwa oh ini bener patah apa tindakannya. Paling tidak tahu dulu gitu. Jangan menduga-duga langsung dibawa ke alternatif gitu. Yang paling berbahaya kan gitu. Kebanyakan kita kadang-kadang terima yang sudah terlambat datang gitu. Dengan kadang-kadang udah ada komplikasi karena tidak segera ditangani kan kakinya sudah mengecil. Atau kadang-kadang sudah ada gangguan aliran darah karena diurut gitu. Itu yang kadang-kadang mempersulit dan memperburu hasilnya nanti gitu. Walaupun kita sudah lakukan tindakan gitu. Dan biasanya kalau misalnya setahu saja dok, kalau misalnya tulang itu kan kalau patah itu kan sebenarnya dibiarin aja tuh bisa ada potensi nyambung. Tapi kalau tulang di panggul ini begitu juga atau beda dok? Di daerah panggul itu memang agak unik ya khusus. Makanya tadi dia punya kekhususan itu memang sangat berkorelasi dengan kualitas tulang ya. Makanya banyak terjadi pada pengerobosan. Nah pada patah tulang panggul itu adalah salah satu bagian daripada tulang yang dilingkupin atau diselubungi oleh cairan sendi. Sehingga sulit dia untuk nyambung. Yang kedua aliran darah yang memberi makan atau memberi nutrisi kepada daerah bonggol itu sendiri pun memang di daerah yang patah itu. Di leher bonggolnya itu. Jadi kedua hal ini membuat makin sulit lah dia untuk nyambung. Makanya kita biasanya secara protokol kita kalau usia di atas 60 tahun biasanya kita kalau terjadi patah tulang panggul itu biasanya opsinya cuma satu. Yaitu kita mengganti dengan buatan. Tapi kalau di bawah 60 tahun biasanya masih ada opsi kita melakukan pemasangan pen atau skrup. Sehingga kita masih berharap yang tulang yang patah itu akan nyambung. Tapi kalau di atas 60 tahun biasanya kecil sekali kemudian nyambung makanya protokolnya biasanya langsung kita mengganti dengan bonggol buatan. Jadi kalau bisa saya simpulkan opsi treatmentnya lebih ke arah operasi dong ya. Iya betul. Karena kalau non-operasi ada mungkin ada risikonya dong kalau kita pilih non-operasi. Non-operasi hanya kita bisa coba atau kita harapkan bila patahnya itu sama sekali tidak bergeser. Nah itu masih kita boleh coba tunggu dengan memberikan obat-obatan yang memacu atau menambah kemungkinan nyambung. Kalau pasien tidak boleh digerakkan sisi yang nyuri kita tunggu 2-4 minggu evaluasi foto lagi bila masih tetap baik posisi biasanya kita harapkan akan menyambung tanpa operasi. Tapi harus bed rest lama dok ya? Bed rest lama. Nah itu mungkin menjadi problem juga ya dok ya? Terutama kalau pasiennya orang tua ya dok ya? Orang tua. Lebih rentan. Bener. Kalau misalnya ditidurin lama ya dok ya? Betul. Terus mungkin sebelum kita lanjut tadi dok ya sudah mention kita sudah mengarah ke arah treatment ya dok ya? Tapi sebenarnya pencegahannya ada gak sih dok? Mungkin pencegahannya lebih ke arah osteoporosis ya? Ya tadi bagaimana pencegah osteoporosis itu sebenarnya. Jadi perlu kita ketahui juga bahwa osteoporosis itu kan tadi saya bilang silent disease. Jadi tapi kita sudah tahu tuh kira-kira siapa sih yang paling banyak kena osteoporosis? Wanita. Terus usia berapa? Biasanya setelah menopos dan puncaknya itu di atas 65 tahun. Jadi seperti saya bilang tadi di atas 65 tahun sebaiknya periksakan diri untuk melakukan pemeriksaan kepadatan tulang. Sehingga nanti kita bisa melakukan pengobatan pencegahan. Kalau memang misalnya dari hasilnya si pasien masuk ke zona merah yang disebut osteoporosis. Ya kita langsung berikan obat pemadat. Tapi kalau misalnya masih di level kuning yang disebut osteopenia atau kurang. Mungkin kita masih cukup dengan kalsium vitamin D. Kemudian latihan otot ya. Eksersize ya. Latihan fisik gitu. Dan nutrisi itu masih bisa gitu. Tapi paling tidak kita punya patokan di umur 65 pasien itu di posisi mana sekarang itu. Sehingga kita bisa mengobati atau mencegah gitu. Itu yang paling penting sih. Karena memang walaupun kita obatin sebenarnya secara teori hanya mengurangi risiko patah. Bukan langsung membuat langsung padat dalam tempo instan atau cepat. Tentu butuh waktu ya dok ya. Butuh waktu. Jadi supaya nggak patah ya. Sebelum patah sebaiknya dicegah dulu supaya jangan patah. Tapi pada kasus yang patah ya mau nggak mau ya dok ya. Kita sudah pasti akan mengarah ke treatment yang lebih operatif ya dok ya. Tapi sebenarnya kalau pasien dengan nyeri panggul ya dok ya. Mungkin dokter pernah ketemu nggak dok yang penyebabnya selain patah nih. Kadang-kadang mungkin pendengar kita atau sepanjang tahun saya juga pada usia muda nih. Suka ada nyeri-nyeri pada panggul ya itu pasti karena patah dok atau mungkin ada problem lainnya dok. Nah kalau penyebab kedua terbanyak itu ya sama ya. Pada orang tua juga itu disebut bahasa awamnya pengapuran. Atau kalau bahasa kita medisnya osteoartritis. Di mana terjadi kerusakan daripada tulang rawan sendinya. Seperti juga pengapuran pada luter juga. Jadi terjadi kerusakan tulang rawan sendinya. Jadi dalam hal ini kalau pada panggul ya bonggol dan mangkoknya itu yang rusak. Nah itu penyebabnya sih banyak tapi umumnya sangat berhubungan juga dengan usia. Dan siapa yang terbanyak sama wanita juga. Tapi khususnya secara angka sih sebenarnya orang Asia itu nggak terlalu tinggi dibanding lutut ya. Lutut orang Asia sangat tinggi untuk pengapuran lutut dibanding pengapuran panggul. Tapi kesebaliknya orang Eropa dia lebih tinggi pengapuran panggul dibanding lutut. Jadi memang di Indonesia sendiri karena kita masuk Asia memang angkanya itu nggak terlalu tinggi. Tapi salah satu yang harus dicurigai bila tidak ada benturan, usia belum terlalu masuk tadi ya 65 ke atas kok nyeri gitu. Salah satunya yang kita harus pikirkan terjadi pengapuran atau kerusakan tulang rawan sendi panggulnya. Mungkin nggak tersering ya dok ya. Tidak tersering tapi bisa menjadi salah satu penyebab ya dok ya. Baik, berikutnya dok, mungkin tadi kan sempat disebut juga mengenai treatment-nya operasinya ya. Mungkin para pendengar kita denger kata operasi, biasanya orang Indonesia nih denger kata operasi udah tak peduluan ya dok. Aduh operasinya apalagi pasiennya itu berada dalam usia yang sangat rentan ya. Itu kira-kira aman nggak ya dok ya? Ya itu pengalaman kami sebagai yang sering menangani patah panggul pada orang itu memang problemnya itu selalu bagaimana meyakinkan pasien dan keluarga juga ya bahwa operasinya itu aman, operasinya itu sangat berguna atau worth it untuk dikerjakan gitu ya. Memang sebenarnya itu yang terjadi bukan karena kita memang biasa operasi menganggap itu operasi ringan, enggak. Sebenarnya memang dari segi waktu ya sekarang misalnya pengerjaan itu rata-rata nggak nyampe satu setengah jam. Oh cepet ya dok ya? Cepet, kemudian biasanya biusnya setengah badan seperti orang operasi melayakan sesat. Jadi nggak bius umum ya dok ya? Bius total ya. Masih sadar ya. Dan biasanya sebelum kita lakukan kan kita periksa itu pasien yang periksa kondisi jantungnya, kondisi internisnya, kondisi penyakit dalamnya ya. Apakah ada problem dengan paru, kemudian darah tinggi, gula darahnya itu semua kita monitor dulu baru kita boleh lakukan. Jadi relatif sih memang kecil komplikasinya ya. Secara angka sih sebenarnya angka keberhasilannya itu 95%. Oh 95% itu? Hanya 5% yang gagal itu pun biasanya gagalnya bukan karena operasinya langsung, tapi justru organ lainnya misalnya ada problem paru, ada problem jantung gitu ya. Kalau untuk operasi sindisi sangat tinggi keberhasilannya. Dan saya dengar bisa langsung jalan ya dok ya? Betul. Setelah operasi ya? Memang justru kita motivasi, kita dorong pasien sesegera mungkin bisa bergerak. Baik itu berdiri, berjalan dengan alat bantu sehingga mengurangi resiko terjadinya komplikasi pas di operasi. Karena kan pada orang tua itu paling kita khawatirkan kalau tirah baring lama, baterai selama itu ya muncul. Komplikasi-komplikasi seperti gangguan paru-paru, kemudian gumpalan darah. Nah itu yang kita meminimalkan dengan sesegera mungkin pasien untuk latihan, berjalan. Dan itu memungkinkan dengan teknologi sekarang ya. Alat ganti bonggol itu sekarang implannya juga baik, teknologi implantasinya, alat-alat untuk memasang itu semua instrumennya baik. Dan juga kita terutama di Fatmuwati mengembangkan tuh, ada teknik yang digunakan namanya ERAS. Itu dimana teknik itu adalah kerjasama kita secara tim ya. Antara saya dokter bedahnya, kemudian dokter bius, kemudian dokter gizi, dan dokter rehabnya itu bekerjasama dari mulai sebelum saat operasi dan sesudah. Nanti kita berkolaborasi untuk intinya menghasilkan bagaimana pasien bisa segera mobilisasi, sehingga dihasilkan outcome atau keluaran yang baik. Nanti pasien lebih cepat bisa jalan, lebih pendek masyarakatnya, dan komplikasi operasinya menjadi lebih sedikit. Dan lebih nggak nyeri juga deh oke? Lebih nggak nyeri. Semua kita kontrol, nutrisinya, gizinya dikontrol semua, masing-masing oleh dokter-dokter yang berkompeten di bidang masing-masing itu, kita berkolaborasi untuk menghasilkan hasil operasi yang baik. Itu memang yang kita sekarang lagi dorong terus-menerus satu setengah tahun terakhir dengan teknologi ERAS itu. Tapi mungkin ada beberapa pendengar kita yang masih awam dok. Masih awam nih dok ya. Tapi itu berarti bonggolnya diganti semua dok ya. Jadi mungkin bosok bisa jelaskan agak teknis ya. Bisa jelaskan kira-kira bonggolnya itu diganti dua-duanya dok. Jadi penggantian bonggolnya itu ada dua model. Jadi ada yang hanya diganti bonggolnya saja. Atau disebut penggantian panggol sebagian. Atau bonggol dan mangkuk sekalian diganti. Jadi itu memang biasanya yang disebut ganti total ya. Atau total hip gitu. Nah itu biasanya berdasarkan aktivitas pasien sebelum kejadian patah itulah. Misalnya ini pada kasus patah ya. Tapi kalau untuk khusus pengapuran biasanya memang kita akan diganti total. Karena kedua sisi baik bonggol ataupun mangkuknya sudah rusak dua-duanya. Kalau rusak dua-duanya sudah pasti ganjir dua-duanya. Tapi kalau untuk patah bonggol biasanya kan mangkuk masih banyak juga yang baik tulang rawannya. Sehingga kalau pasiennya aktivitas sebelum kejadian itu memang rendah. Dalam arti sehari-hari cuma jalan di rumah 10 meter. Tidak pernah bisa lagi jauh-jauh karena memang kondisi medis yang lainnya. Misalnya ada problem jantung, ada pernah stroke gitu ya. Itu biasanya kita cukup ganti bonggolnya saja. Karena kita tidak terlalu berekspektasi berharap untuk jalan jauh. Tapi kalau masih berekspektasi atau berharap masih ingin kembali jalan jauh. Kalau seperti orang biasa yang aktivitasnya tinggi. Kita harus ganti dengan mangkuknya jadi ganti total. Emang beda dok ya? Maksudnya ekspektasi jalan jauh itu mungkin terkait sama apa dok? Apa implannya harus diganti atau gimana itu? Ya benar. Kalau misalnya hanya kita ganti bonggol saja. Sementara pasiennya masih aktif berjalan. Biasanya dalam tempo sikat 3-5 tahun si mangkuk asli itu akan tergerus. Jadi pasien akan mengalami nyeri juga. Akhirnya kita akan operasi lagi untuk mengganti menjadi total lagi gitu. Jadi makanya protokol kita sekarang bila pasien masih ekspektasi atau dalam kondisi sebelum operasinya mobilitasnya baik. Dan seperti orang normal bisa masih jauh. Sebaiknya di langsung pasang total. Kalau total ekspektasinya jauh lebih lama. Mungkin bisa dipakai. Ya secara teori kan implan itu kan bertahan 15-20 tahun. Itulah teknologi implan-implan sekarang. Nah jadi umumnya 80% itu bertahan di 15 tahun. Apa yang maksudnya bertahan ya? Biasanya ada komponen daripada implan itu yang akan longgar. Ada yang menipis. Sehingga akan ada keluhan waktu berjalan. Jadi itu yang disebut masa pakai atau durability dari implan itu sekitar 15 tahun. Itu yang dipikirkan. Mungkin buat pendengar kita ini agak teknis ya. Tapi saya rasa ini penting ya. Karena harus tahu ya. Maksudnya pasien sebelum melakukan tindakan tetap harus tahu resiko dan komplikasi dan tentunya tujuan ya. Tapi kalau tujuan dari operasi ini saya rasa sangat bagus ya. Bisa tercapai ya karena untuk bisa langsung mobilisasi lebih mudah, mobilisasi lebih cepat dan juga menghilangkan nyeri ya. Betul. Karena patah kan pasti nyeri banget tuh. Begitu diganti dia sudah langsung harusnya jauh lah. Misalnya di hampir 80% nyerinya akan hilang dengan berjalanan waktu, latihan, kemudian beradaptasi dengan implan itu. Biasanya sih 6 minggu sampai 8 minggu umumnya pasien sudah seperti semula jalannya. Sangat ideal sekali oke. Daripada dipija. Ya dipija. Dipija. Tunggu 2-4 minggu. Tidur lama. Tidur lama. Kita paling banyak temukan gitu. Kalau terpaksa tidak dioperasi gitu atau menolak operasi. Tidur lama itu yang membuat problem. Bagaimana pasien akan berhadapan dengan resiko paru infeksi, lecet punggung dan bokok, kemudian bagaimana untuk buang air besar, buang air kecilnya yang sangat sulit kan karena akan nyeri. Pasti mobilisasi susah ya dok ya. Itu yang biasanya kita sulit kontrol gitu ya komplikasi itu. Tapi tentunya pasien sebelum kita jatuhkan operasi atau tindakan apapun itu, pasti kita clearkan dulu dok ya problem-problemnya. Jadi jantung, paru dan lain sebagainya. Karena kita make sure dulu semuanya aman, baru kita lakukan. Tapi kalau dari pengalaman dokternya sebagai alihib nih, komplikasi ratenya sedikit ya oke? Kecil. Tadi saya bilang total komplikasi itu dari segala macam itu 5%, tapi yang spesifik terhadap kegagalan operasi itu nggak sampai 1%. Yang tadi 4% lebih itu biasanya malah di luar operasinya, misalnya jantungnya, paru-parunya gitu ya. Karena pasien-pasien umumnya tua ya, tapi kalau secara teknis melakukan operasinya di bawah 1%. Dan bahkan kalau setahu saya dokter pernah mengerjakan 2 panggul sekaligus ya? Bisa, itu memang tergantung. Bila kondisinya memungkinkan, misalnya kondisi umum pasien itu memang masih layak, kita lakukan operasi sekitar 3 jam, ya kita bisa lakukan langsung. Iya, iya dok. Dan tadi didukung juga dengan, tadi yang baru itu ERAS dok ya? ERAS teknik ya. Early recovery after surgery dok ya? Enhanced recovery after surgery. Itu tentunya bisa lebih menambah angka keberhasilan dan juga menekan komplikasi dok ya? Dan juga memperpendek masa rawat. Memperpendek masa rawat. Jadi kalau pasien lama-lama di ruang rawat takutnya malah infeksi dok ya? Infeksi, betul. Tapi kalau dari dokter sendiri, pernah ada pengalaman kasus yang menarik nggak dong? Maksudnya terkait sama operasi hip ini? Mungkin yang cepat sekali? Atau mungkin dokter pernah menangani atlet mungkin? Atau ada yang pernah? Nah, kalau di kita kan sekarang ini berkembang untuk panggul itu memang tidak hanya mengganti sendi. Untuk khusus-khusus yang pasien-pasien muda, yang relatif memang kita dapatkan karena cedera olahraga atau kecelakaan ya. Memang karena misalnya traffic, accident gitu ya. Biasanya sih sekarang kita mengembangkan di sini dengan teknologi operasi minimalis. Jadi menggunakan teropong yang disebut artroskopi. Ya, artroskopi. Jadi kita masuk kamera, melalui kamera kita bisa akses menuju sampai ke sendi panggul. Nanti kita bisa lihat apakah ada kerusakan tolong rawan, apakah seal atau bahasanya kita labrum ya, seal daripada sendi panggul itu ada yang robek, apakah ada impeachment atau tabrakan antar buah tulang. Nanti itu yang kita bisa tentukan dan kita habis tangannya dengan operasi-presi yang minimal dengan endoskopi tadi. Jadi mungkin kalau muda, kalau usia muda misalnya dia ada cedera pada panggul itu tidak langsung diganti ya. Jadi tentu kita lebih bertahap ya. Mungkin bisa dengan artroskopi dulu minimal invasif ya dok ya. Sama mungkin tadi dipasang pen dulu bisa dok ya. Pasang pen, jadi itu juga yang khususnya kita untuk panggul yang selain ganti sendi kita bisa pasang pen. Jadi tergantung kasusnya yang terakhir tadi dengan kamera. Jadi ada juga yang kasus-kasus misalnya kelainan panggul bawaan yang ketemu tapi sudah dewasa, itu kadang-kadang ya kita juga melakukan rekonstruksi, merubah bentuk misalnya dia lebih panggulnya lebih O gitu ya kita bikin lebih X. Sebaliknya kalau dia X kita bikin lebih O dari segi sudutnya gitu. Sudut daripada bagian atas daripada bonggolnya itu. Karena kadang-kadang kita ketemu itu yang tidak tertangani dari kecil gitu. Padahal itu kelainan dari kecil, nanti dia datang sudah dewasa ya kita bisa lakukan rekonstruksi. Tapi terkait sama usia muda tadi dok, misalnya ada pasien kita nih atau pendengar kita yang sudah terpaksa harus dilakukan operasi penggantian sendi. Di usia muda mungkin masih produktif lah ya, 35, 36 gitu. Itu dia apakah harus melimitasi aktivitasnya atau mungkin keterbatasan misalnya dibatasi misalnya aktivitasnya atau ya udah biasa aja gitu. Jadi sebenernya kalau setelah ganti sendi, baik muda atau tua sih ada limitasi gerakan ya. Selama setahun pertama itu memang ada tuh, terutama seperti nggak boleh menyilangkan kaki yang di operasi kemudian jongkok. Itu yang utama untuk setahun pertama, tapi setelah setahun sih umumnya ya nggak semua kasus akan aman seperti biasa aktivitas. Tapi ada pembatasan kenapa kita membatasi gerakan-gerakan seperti loncat-loncat, terlalu banyak aktivitas yang berat yang seperti angkat beban, naik turun tangga terlalu banyak ya, misalnya mendaki gitu, itu kan berat ya. Itu memperpendek umur alat. Tadi kita cerita kembali ke umur alatnya itu, durability dari implannya. Kalau kita terlalu memaksa menggunakan hari demi hari dengan pembebanan memang alat itu akan lebih cepat umurnya. Nah itu dengan teknologi sekarang muncul implan-implan yang dengan material yang lebih kuat seperti mungkin pernah dengar pakai keramik. Nah itu sudah ada jawabannya juga. Sudah ada semua. Kalau orang muda biasanya kita dorong untuk menggunakan bonggol yang dari keramik, tidak pakai logam atau metal biasa. Dan itu semua sudah ada. Baik, baik. Jadi tidak perlu takut lagi kalau dok ya, dari segi preoperatifnya sudah dikontrol, kemudian interoperatif juga sudah banyak solusi untuk berbagai problem yang mungkin ada nantinya. Dan pos operasinya saya rasa mungkin fisioterapi dan rehabilitasi juga perlu dok ya. Perlu banget. Makanya di sini kita pernawati ya, kita bersyukur ya tim memang rehabilitasi pun termasuk yang unggulan, memang mereka sudah terbiasa dan malah sudah mengususkan diri ada yang rehabilitasi khusus, panggul, lutut, ada yang untuk tulang belakang. Jadi ya sama seperti kita serjennya juga, dokter bedanya masih-masih punya keahlian sehingga diharapkan kompetensinya lebih baik ya. Karena mengususkan diri pada bidang-bidang tertentu. Itu sih yang kita lihat, saya lihat fisioterapi dan rehabilitasi di kita memang jauh lebih responsif, jauh lebih ini hasilnya kita lihat. Tapi tetap pesan yang mau kita sampai nih ke pendengar kita juga tetap sebelum patah sebaiknya jangan sampai patah dulu ya. Betul. Jadi balik lagi tadi ke awal ya, karena preventif itu paling sering penyebabnya osteoporosis ya. Atau pengoroposan tulang, jadi jangan sampai terjadi osteoporosis ya. Terutama kalau usia udah mau mendekati usia 65 ke atas ya. Itu harus waspada. Itu harus waspada. Ada dari rehab, dari anestesi, dari gizi ya, ortopedia juga. Nah terkait dengan itu di Fatmawati ini kan saya tahu nih ada yang baru nih dok di pelayan Fatmawati yaitu namanya Fatmawati Orthopedic Center yaitu FOC. Nah nanti pelayanan HIP yang sedemikian multidisiplin tersebut itu juga include dok di dalam, termasuk nih di dalam FOC. Termasuk. Terutama bila memang kita nilai evolusi awal waktu ketemu pertama pasien itu, memang bisa kita harapkan kita terapkan protokol ERAS tadi. Nah karena memang ada beberapa juga yang kita tidak mungkin paksakan mengikuti protokol itu misalnya pasien sudah banyak comorbidnya ya seperti misalnya penyakit jantungnya berat. Dan akan kita perkirakan operasinya lama seperti operasi kedua atau ketiga revisi itu biasanya kita nggak bisa terapkan. Tapi konsep-konsep itu sebenarnya kita gunakan dalam semua pasien di mana semua bidang tadi kita libatkan tapi memang angka keberhasilan yang kita harapkan berbeda-beda. Kalau untuk misalnya kasus yang fresh memang hasilnya bagus. Bagus ya dan maksudnya ERAS bisa diaplikasikan ya. Dan nanti di FOC ini juga akan ada dokter ya mungkin dokter jamut, peserta tim dan ada dokter Anastasinya juga yang memang sering mengerjakan ERAS. Didukung oleh rehabilitasi yang sesuai tadi mungkin rehabilitasi panggul ya dok ya. Sehingga nanti pasiennya lebih oke lah dok ya harapannya ya. Karena kan pasien geriatri ini agak sensitif ya dok ya. Lebih kompleks permasalahan sih. Gampang nyeri ya dok ya pasti juga. Jadi kita nggak bisa berharapkan latihannya akan lebih bisa mandiri memang perlu bener-bener dibantu oleh rehabilitasi karena orang tua itu. Baik dok. Saya rasa mungkin itu ya pendengar kita nih udah mungkin jadi lebih antusias nih mendengar perbincangan kita dok. Jadi mungkin nggak takut lagi ya kalau misalnya ada ya kita tidak berdua ada yang patah sih ya. Cuma maksudnya kalau misalnya ada yang patah dengan segala macam option dan ujung-ujungnya harus dioperasi tidak perlu lagi takut. Ya jadi memang akan disiapkan yang terbaik dari segi persiapan preoperatifnya. Kemudian interoperasinya juga tadi banyak teknologi dan opsi-opsinya ya dok ya yang sudah mendukung mencegah komplikasi dan post operasinya juga kita berikan program fisioterapi rehabilitasi untuk lebih cepat kembali ke aktivitasnya dok ya. Betul. 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 Dan semua itu bisa dapatkan insya Allah di Fatmawati. Fatmawati otopis nanti bersama dokter jamut juga nih oke. Amin. Baik dok. Oke deh mungkin itu aja untuk talk show kita hari ini untuk pembicaraan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya dok buat pendengar kita. Dan mudah-mudahan nanti jika ada yang mau datang nih mau berobat atau mengenai apapun ya dok masalah panggul ya. Iya apapun boleh. Karena dokter jamut nih ahli panggul nih salah satu yang terbaik ya dok di Jakarta. Nanti bisa langsung bertemu dokter jamut di rumah sakit Fatmawati atau di Fatmawati otopis center. Oke dok. Oke. Baik terima kasih banyak dok atas waktunya. Sama-sama. Iya. Mari dok. Jumpa lagi. Sampai jumpa con ultimately sampai ke tabunganah kita di Word. Yup.